Banyak orang mengatakan Ustadz, anak banyak dosa anak berlumuran dosa kepada Allah gimana Allah akan ijabah doa anak gak yakin ketika dirinya berdoa kepada Allah, Allah akan ijabah, ini diantara penghalang nih diantara mawani ijabah itu doa diantara penghalang di ijabahnya doa seseorang adalah dirinya gak yakin ketika doa kepada Allah akan di ijabah, gak boleh Rasulullah SAW bersabda Ud'u'ullah wa'antum muqinuna bil ijabah dalam hadith yang sahih, indirat Imam Tirmidhi, berdoa lah kepada Allah dan kalian yakin doa kalian akan di ijabah oleh Allah, wa'alamu anna allaha la yastajibu min kalbin ghafilillah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai, lagi kemudian lengah dari Allah, jadi ketika doa tidak, gak serius gak fokus, hatinya lalai kemana-mana, atau mungkin fokus tapi hatinya kemana wa'alamu kata Rasulullah anna allaha la yastajibu min kalbin ghafilin lahin sesungguhnya Allah tidak mengijabah doa dari hati yang lalai, lagi lengah subhanallah kita kembali yang tadi kalau ada orang yang mengatakan Ustadz, saya bernumuran dosa banyak maksiat dan lain sebagainya saya mau tanya syahrul khalk makhluk terburuk di alam jagad raya ini siapa? makhluk terburuk iblis yang sudah pasti mendapatkan nerakanya yang sudah pasti dilaknat sampai hari kiamat iblis pasti masuk neraka loh pasti masuk neraka tidak mungkin tidak ketika iblis memohon kepada Allah minta kepada Allah Allah ijabah buka surat al-hijr surat 15 ayat 36-37 surat al-hijr ada juga di dalam surat al-a'raf orang-orang gak salah iya al-a'raf betul surat al-hijr ayat 36-30 Allah azwajala berfirman Allah berfirman yang artinya kala iblis berkata kepada Allah ya Allah tangguhkanlah umurku sampai hari berbangkit nantinya tangguhkan umurku sampai hari pembalasan nanti Allah lihat bu lihat pak ini doa iblis bukan permohonan iblis kepada Allah bukan apa kata Allah kala fa'innaka minal munzarin Allah berfirman kepada iblis sesungguhnya engkau adalah termasuk makhluk yang ditangguhkan umurnya sampai hari berbangkit nantinya lihat bapak ibu sekalian al-imam Sufyan bin Uyainah mengatakan kalau syarr kalau makhluk terburuk di alam jagad raya ini makhluk yang pasti masuk nerakanya Allah makhluk yang pasti mendapatkan murkanya Allah mendapat laknatnya Allah berdoa kepada Allah memohon kepada Allah Allah ijabah doanya Allah ijabah permohonannya bagaimana dengan seorang muslim yang ketika dirinya bangun di tengah malam mencari sepertiga malam kemudian menangis berjujuran air matanya menanggadahkan tangannya ke langit bukankah Allah azawajal lebih pantas untuk ngabulkan doanya jangan pernah si jangan pernah yang namanya tidak yakin kepada Allah dalam berdoanya iblis bayangkan bapak ibu sekalian memohon kepada Allah agar ditangguhkan umurnya doa nih kemohonan kan apa kasa Allah inna ka minal muhzarin sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang ditangguhkan oleh Allah azawajal subhanallah bagaimana dengan kita bapak ibu kita sering lupa di tengah masalah ini sering lupa subhanallah ketika kita doa kepada Allah kemudian kita lupa menekatkan berazam tekat kuat menancapkan dalam hati kita Allah maha maha segala-galanya dalam segala sesuatu yakin sama Allah Allah azawajal akan hijabah kan itu ada banyak sebenarnya ada banyak penghalang di hijabahnya doa paling tidak ada 50 kalau kita bahas sekarang sampai seminggu ke depannya ada 50 paling tidak mawani al-istijabat penghalang-penghalang di hijabahnya doa seseorang di antara ini ketika dirinya berdoa tidak timbul keyakinan tidak timbul azam yang kuat kepada Allah tawaraka wa ta'ala ini di antara mawani hijabat berdoa terima kasih selamat menikmati